Intro Kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO yang ditangani Polda Jateng saat ini mencapai 39 kasus dengan jumlah tersangka 46 orang. Jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah seiring proses penyelidikan yang masih berlangsung. Sudah mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, Dit Intelkam Polda Jateng bekerja sama dengan Disna Ketrans Jawa Tengah menggelar sosialisasi pengendalian dan pengawasan kantor perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia di Hotel Carlita Kota Tegal. Kegiatan ini diikuti 93 P3MI perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kasubdit 4 Dit Intelkam Polda Jateng AKBP Kelik Budi Antara mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian untuk menyamakan persepsi dan langkah antara P3MI dengan pemerintah untuk meminimalisir tindak pidana perdagangan orang. Menurutnya saat ini terdapat 1.337 korban TPPO. Sebanyak 1.036 orang telah diberangkatkan ke luar negeri dan 301 orang belum diberangkatkan. Acara hari ini adalah kita melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan marahnya pindah pidana perdagangan orang. Kita ingin meminimalisir kepada penyalur ini agar kita bisa menyamakan persepsi dan langkah sehingga pelanggaran-pelanggaran itu bisa diminimalisir sekaligus kalau bisa kita perkecil dan kita tiadakan. Tersangka yang kita takap termasuk korban yang kita selamatkan sehingga ini pemerintah disini memiliki tidak akan sekiranya kita jadikan salah satu yang dilakukan dengan sosialisasi ini. Pihaknya berharap P3MI ikut membantu pemerintah memberikan pemahaman kepada para calon pekerja migran agar tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang meski dengan iming-iming penghasilan tinggi. Di sela-sela kegiatan tersebut, Kasubit 4 diintelkan Polda Jateng, AKBP Kelik Budi antara menyerahkan pelakat kepada tiga narasumber yakni dari Disna Ketrans Jateng, Kantor Imigrasi Pemalang, dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Tengah. Trihan Doko, RGTV, Tegau.